Mempelajari dengan segala kompleksitasnya, kita mendekatkan diri dengan Al-Quran lewat kegiatan mempelajari kitab Al-Khafi, dengan mempelajari setiap kata yang mengandung banyak makna, bahkan bisa multi-tafsir ketika kita miskonsepsi dalam menerjemahkannya. Cek sambu dokter, al-waksu iya. Terima kasih, ummi. Baik, kita mulai. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah, ilazi hadana lihaza, wa makunna linahtari alaula an hadanallah, ashadu an la ilaha inallah, wahdahu la sharikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ala zila nabiya ba'dah. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk mengikuti kajian subuh, masih diberikan kesehatan, masih diberikan berbagai karunia oleh Allah. Dan mudah-mudahan, hal kecil yang kita lakukan di setiap subuh ini menjadi salah satu amalan unggulan kita, karena kita melakukannya dengan rutin. Bahwa salah satu amal yang paling Allah cintai itu, aduamuha wa inuqallah, dirutinkan walaupun sedikit ya, walaupun sebentar yang kita bahas itu dengan waktu yang singkat. Kemudian, hal yang dibahas juga hal-hal sederhana, mudah-mudahan keistikomahan kita menjadi hal baik ya, dan mudah-mudahan kecintaan kita terhadap ilmu. Semakin hari, semakin ma'rifatullah ya, semakin mengenal Allah, ma'rifatu Rasul, semakin mengenal Rasulullah SAW, kita bahas sedikit demi sedikit, baik ayat ataupun hadis, tujuan kita untuk ingin lebih dekat lagi dengan Allah, ingin lebih mencintai Rasulullah. Dan pada kesempatan kali ini, seperti biasa, Sabtu Ahad, badar ya, belajar bahasa Arab dari dasar, tujuan kita ingin lebih memahami Quran dan hadis, menerjemah, dan memahami setiap kalam, setiap kowal. Nah, mudah-mudahan dengan memahami itu, nantinya, bertambah, ya, kecintaan kita terhadap Allah dan kecintaan kita terhadap Rasul. Nah, baiklah, langsung saja, kita akan share screen, mungkin disini, halaman 56 itu, khulasah ya, ringkasan, ringkasan dari, bab-bab sebelumnya ya, khulasah, abu-wabilqis misalis, ringkasan, bab 3 ya, bab 3 ini, Al-mazid fihi salah satu ahruf, yang tambahannya itu, tiga huruf. Nah, misalnya ini, istaf'ala, tambahan tiga hurufnya itu, ada hamzah wasol ya, nah, jadi tiga huruf itu apa saja, dari wazan istaf'ala ya, ada tambahan tiga huruf, yaitu, yang pertama, hamzah wasol, kemudian ada sin, ada ta ya, yang asalnya fa'ala, ketika ditambah hamzah wasol, sin, dan ta, sehingga memiliki arti yang berbeda. Misalnya, ciri khas dari wazan ini adalah, li tolab ya, li tolab il fi'ali, sehingga ketika menerjemah itu, muncul ada kata-kata meminta, kayak kita, astaghfirullah, itu kan wazan istaf'ala ya, astaghfirullah, astaghfirullah itu, aku meminta ampun, jadi, muncul kata-kata meminta dalam menerjemah, karena, ada salah satu fa'idahnya, yaitu, li tolab il fi'ali, nah, kemudian, disini, ada wazan, yang kedua apa, if'awwala ya, eh, belum, if'awwala ya, if'awwala, nah, ini juga sama ya, if'awwala juga, tambahan tiga huruf, apa saja, hamzah wasol, kemudian, tad'if ayin ya, ayinnya digandakan, kemudian, waww, nah, asalnya kan fa'ala, nah, ada hamzah wasol, setelah hamzah wasol, kemudian ditambah tad'if ayin ya, digandakan ayin fi'ilnya, dan tambahan huruf waww, nah, kita sudah sama-sama membahas diantara fa'idahnya, ya, diantara fa'idahnya dari hal ini, nah, nanti, misalnya, apa, banyak ya, lilmubalagoh, misalnya, lilmubalagoh itu, yang diartikannya, sangat, apa ya, lilmubalagoh itu, hiporbol, kayak, ihdawdaba, ya, eh, yang itu mah, yang if'awwala ya, kalau ini mah, if'awwala, nah, if'awwala, nah, mari kita lihat lagi, kalau if'awwala itu, sama juga, mubalagoh al-lazim, ya, memaksimalkan makna lazim, misalkan, ijlawwaza, ijlawwaza al-ibil, misalnya, ijlawwaza itu, al-ibil, unta itu, ijlawwaza, berjalan sangat cepat, jadi, ada muncul kata sangatnya, nah, itu, ini, kita ingat-ingat lagi, fa'idahnya, ya, dari mulai bab pertama, kemudian, bab kedua, ya, if'awwala, dengan, fa'idah-fa'idahnya tadi, contohnya, ijlawwaza, i'lawwato, ikhrawwato, ini sudah kita bahas, ya, kemudian, if'awwala, nah, if'awwala, nah, sudah kita bahas juga, diantara fa'idah if'awwala juga, lilmubalagoh, ya, maksimal, misalnya, ihdawdaba, ihdawdaba aliyun, ishtadda hadbuhu, jadi, alih, menjadi sangat, bongkok, gitu, ihsyaushana ishtadda, husunatuhu, menjadi sangat kotor, jadi, ada mubalagohnya, walaupun, bisa dimaknai, fi'lil mujarrod, ihlawwala tamru, ihlawwala, ihlawwala tamru itu, kurma itu, manis, gitu ya, kalau ini, kembali, bimakna mujarrod, kemudian, yang terakhir, yang kita bahas kemarin, if'ala, yaf'alu, nah ini, kemarin, kita bahas, fa'idahnya, baru hari kemarin, ya, if'ala, sama li'l mubalagoh, fiduhul, fisifat, ya, bahwa, sama, untuk, mubalagoh juga, sehingga, ketika ada, dawazan, isfaro, menjadi sangat kuning, isfaro, mawzu, ishtadda, isfiroruhu, jadi, pisang itu, sangat kuning, jadi, muncul, kata sangat, iswadda, ishtadda, sawaduhu, sangat hitam, atau, bertambah hitam, atau, bertambah kuning, ini ya, sudah kita bahas, empat bab ini, yang, almazid, dengan tambahan, salah satu ahruf, tiga huruf, nah, hari ini, kita akan, ditasrifkan dulu, kemudian, seperti biasa, mengidentifikasi, dari Quran, kita baca bareng-bareng, dari istaf'ala, supaya, menempel, ya, dalam kepala kita, nah, wazan istaf'ala, seperti ini, satu, dua, tiga, istaf'ala, ya, 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 Ini sudah dihafal ya Sambil dibaca-baca Sambil dihafal Kemudian Yang keduanya Silahkan Sambil dihafal 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 atau mazid mazid ya mazidnya tambahan berapa huruf boleh semuanya jawab ya dua huruf dua huruf tambahan berapa huruf dua apa saja dua huruf ya ta dan ta gaif ayn ya digandakan ayn fi aynnya nah silahkan ditasrifkan tasrif usul dulu tafar loko bisa dilihat halaman 18 bukunya yang sudah punya buku boleh dilihat halaman 18 ya silahkan tafar loko ya tafar loko tafar loko mutafar loko mutafar loko mutafar loko mutafar loko lu liver loko Baik Nah ini di tasrip usul ada di nomor berapa Nomor 2 Yang barusan di tasrip Kalau nomor 2 ya Nomor 1 Nomor 1 ya Nomor 1 Apa nomor 1 tuh Tafak Bentuknya apa Kuah Fi'lul ma'di Fi'lul ma'di ma'lum Ya ini fi'lul ma'di ma'lum Silahkan diingat-ingat lagi Tasrip fi'lul ma'di ma'lum Tafarroko 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 1,2,3 Silahkan Alamat 18 ya Berarti ada di nomor berapa Di fi'lul cabangnya Di fi'lul ma'di nya 1 Nomor 1 ya Nomor 1 itu domirnya apa Huah Sudah ketemu Silahkan diterjemahkan Fi'lul ma'di ma'lum Domir huah Diartikan Tafarroko itu bercerai-berai Artinya bisa berbeda Kalau disini diartikan bercerai-berai Silahkan Fatafarroko Bikum Ansabili Silahkan Bunda Nunung Diterjemah Fatafarroko Bikum Ansabili Maka Dia Telah Bercerai Dengan Kalian Dia itu ke Allah Dia itu ke Allah Dia Allah Dia Dia itu Dia seorang laki-laki itu Kembalinya ke Allah ya Mencerai-beraikan Fatafarroko Bikum Dia Seorang laki-laki Allah Telah Mencerai-beraikan Ansabili Dengan Ansabili Bikum Kalian Yang Ansabili Atas Dari Jalannya Dari Jalannya Iya Nah itu Seperti itu ya Nah Ini Fatafarroko Maka Ketika Disini ya Wa anna Dasirati Mustaqima Fatabi'au Nah ini ya Maka ikutilah Walatat Tabi'u Subul Nah Janganlah Kalian ya Mengikuti Jalan lain Tapi harus Mengikutinya Jalan Allah ya Fatafarroko Nah disini Fa maka Tafarroko Dia Allah ya Dia seorang laki-laki itu Maksudnya Allah Mencerai-beraikan Bikum Kalian Ansabili Dari Jalannya Nah Bunda Runung Sudah menerjemah ya Sehingga tahu Oh disana itu Ada Hua Hua itu Kembalinya Ke siapa Baik Silahkan Siapa lagi Bunda Rumah Ini Apa T Masih di surat Al-An'am Ya Masih di surat Al-An'am Ayat berapa Bun Ayat barusan Ini Ayat 6 Termasuk tidak Ya Pasti semuanya Termasuk Bun Cuman ini Masuknya kemana Oh iya Alamiyara Wukam Ahlakna Ahlakna Kemudian Arsalna Yang akan Di identifikasi Yang mana Bun Soalnya dalam Al-Qurat Pasti banyak Yang mana Ahlakna Nah Semua mengingat-ingat Ahlakna Sulasi Mujarod Atau Mazid 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 Ya Mazid Tambahannya Satu huruf Dua huruf Tiga huruf Satu Ya Satu huruf ya Itu apa Alif Alif Hamzah 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 ya Itu Hamzah Nah Silahkan Di Ini Dari Ahlakka ya Belum ke Ahlakna Silahkan Ditasrib Usulkan Ahlakkayuh Heliku Silahkan Ini Tambahannya Hanya satu huruf Boleh Dilihat Yang ada Bukunya Di halaman Berapa Halaman 16 16 Bukan Halaman Bukan Bun Halaman 2 4 Halaman 4 Eh Langsung Itu Faidah Halaman 2 Bun Iya Di awal Ini di awal Halaman 2 Silahkan Yang punya Buku Bisa Dilihat Halaman 2 Silahkan Ditasrifkan Tasrif Usulnya Ahlakkayuh Liku Silahkan Ahlakkayuh Liku 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 Laku Liku Laku 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 Nah Berarti Ada Ada Di nomor Berapa Di tasrif Usul Ahlakkayuh Nomor 1 Nomor 1 Itu Sigotnya Apa Laku Coba Laku Ditasrifkan Ahlak Sampai Akhir Ahlak Hena Satu Dua Tiga Ahlaka 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 Nah berarti ada di nomor berapa Dita Sri Farai nya Nomor terakhir Nomor terakhir itu ada Nahnu Nah udah ketemu ya Silahkan diterjemah Bunda rumah tadi ya Yang mengidentifikasi Bunda rumah Apa arti Kami telah Membinasakan Kami telah Membinasakan Siapa kami disini Kembali ke siapa Allah Ke Allah Bahwa kami disini Kenapa Allah Dengan jama' Lita'zim Untuk mengagungkan Kami telah Membinasakan Kata Allah ya Tidakkah kalian perhatikan Nah kemudian Nah kemudian Kalau bisa yang jangan Feel terus ya Supaya nanti tahu nih Ini sigutnya Apa Coba Umi Boleh ngasih contoh Kita sama-sama identifikasi Itu di Supaya tidak Berlangsung Ya supaya terlalu jauh Ayat sebelas Ayat sebelas Ayat sebelas ya Al-An'am Ayat sebelas Boleh sama-sama dibuka ya Surah Al-An'am Ayat sebelas Kul siru Kul siru Yang mana Yang akan Didentifikasi Yang akhir Karena siru Al-Muqadzi bin Nah ini Berarti Al-Muqadzi bin Al-Muqadzi bin itu Kita keluarkan dulu Fi'il madinya apa Eh Fi'il madinya Iya langsung aja ya Fi'il madinya apa Dari Al-Muqadzi bin Apa Kazaba Kazaba Silahkan cari Kazaba itu Kazaba Berapa Sulasi Mujarod atau Mazid 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 ya Tambahannya Berapa huruf Satu 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 huruf ya Tambahannya Apa Tambahannya A'in fi'in Ya Tadu'if ya Tadu'if Digandakan ya A'in fi'ilnya Sehingga A'in fi'ilnya Doba Boleh lihat Halaman tujuh ya Halaman tujuh Nah silahkan Ditasrif dulu Dikeluarkan Fi'il madinya Tadi Kazaba Ditasrifkan Tasrif usulnya Kazabayu Kazibu Silahkan Kazabayu berarti ada di nomor berapa kita buang dulu alip lamnya alip lamnya disimpan dulu muka terus dimarfukkan karena ini posisinya majerur kita merarfukkan muka zibun dan kita tunggalkan dulu muka zibun ada di nomor berapa 4 ada di nomor 4 berarti nomor 4 itu sigotnya apa mulfa'in ismul fa'il ismul fa'il silahkan ditasrifkan ismul fa'il cuma ada 6 muka zibun 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 di ismul fa'il ada di nomor berapa nomor 4 nomor 3 nomor 3 ya nomor 3 karena ini kenapa dengan iya karena majerur ya kalau kita merarfukkan dengan wau muka zibun aslinya muka zibun nah kemudian karena diidofatkan ya sehingga menjadi muka zibun muka zibun nah kita udah tau berarti kalau ada di nomor 3 domirnya apa domirnya domirnya hom ya bisa hom bisa antum tapi kalau disini nanti kita lihat apa aslinya ya bisa hom bisa antum silahkan diterjemahkan umiyuyun ismul fa'il ismul fa'il domir antum atau hom sekarang disesuaikan dengan siap lokalannya silahkan di Al-Quran ya ya atau ya aslinya ya kaifah kana maqibatul mukadzibin kaifah bagaimana ya um dulu lihatlah kaifah bagaimana kana keadaan akibatul al-mukadzibin kesudahan orang yang mendustakan itu orang-orang yang mendustakan keadaan akibatul akibat al-mukadzibin orang-orang yang orang-orang yang mendustakan berarti ini cocoknya antum atau hum hum mereka ya hum bagaimana akibat dari mereka orang-orang yang mendustakan nah ini domirnya cocoknya hum ya baiklah Yuyun sudah menerjemah masih ada satu lagi saja ya undur yang sebelumnya barusan undur unduru itu unduru iya iya sulasi mujarodnya takut lupa ya gak akan sebut-sebut ini di sulasi mujarod ya undur berarti ini sulasi mujarod atau mazid mujarod mujarod ya nah mujarod itu tidak ada tambahan asli dari nagoro gitu ya nah kemudian wazannya apa yaf'ulu ya fa'ala yaf yaf'ulu ya fa'ala yaf'ulu nagoro yang zuru silahkan ditasrifkan nagoro yang zuru l�를 l Connection ya ушwe you kera'u kinda na grim mazirun undur undur ca'u mazirun org an ay mazirun sah ruh yaf'ulu berarti tadi ada di nomor berapa nomor 6 nomor 6 nomor 6 nomor 6 nomor 6 nomor 6 itu apa bentuknya sigotnya coba file amarnya ditasrifkan cuma 6 berarti ada di nomor berapa unduru 3 nomor 3 itu domirnya apa antum antum silahkan terjemahkan fiil amar domir antum unduru lihatlah oleh kamu laki-laki lihatlah oleh kamu sekalian laki-laki maksudnya ini ke siapa ini ke muhammad disini orang-orang mukadibin akibat orang-orang yang mendustak berarti bukan kepada yang mendustakan harus mengambil pelajaran kaliannya saat itu mukadib yang diajak bicaranya nah baiklah masih ada buku itunya bab satunya eh yang sulasi bujara di jilid 1 masih ada buku-bukunya yang barusan di jilid 1 buku-bukunya iya di jilid 1 kan yang barusan iya saya nggak punya buku-bukunya oh belum punya ya jilid 1 ya iya jilid 1 ya nggak apa-apa pun kan ulang-ulang ya iya kalau mau beli juga murah itu sebetulnya iya 17.000 17.000 ya Min baik baik sekarang memang pengulangan-pengulangan ya karena takut pusing juga kalau bertambah terus bertambah terus kita identifikasi kalau nanti dari hadis juga ya yang kita pelajari mungkin eh mempelajari satu hadis kita kedudukannya apa ya atau Quran nanti kedudukannya apa biar semuanya fokus nggak nyari dulu misalkan nanti saya tampilkan kita identifikasi semua nah mungkin untuk hari ini hanya itu saja eh pembelajaran bahasa Arab kita mudah-mudahan Allah memberikan kenikmatannya kepada kita untuk mempelajari ilmu-ilmu syari'i ya ilmu-ilmu syariat yang merupakan ilmu fardu'ain ada ilmu fardu' kifayah mudah-mudahan kita setahap demi setahap ya ilmu fardu'ain yang wajib kita pelajari kayak akidah ya ilmu tauhid misalnya kita pelajari fiqh kemudian kur'an hadis mudah-mudahan semakin hari semakin eh menambah kecintaan kita kepada Allah manizdada ilman lam yazdad hudan lam yazdad illa bu'adan jangan sampai kita ya bertambah manizdada ilman barang siapa yang bertambah ilmu tetapi tidak eh bertambah hidayah ya lam yazdad illa bu'adan tidak akan bertambah kepadanya kecuali hanya semakin jauh dengan Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan kita mah diberikannya yang bertambah ilmu dan semakin hari semakin dibimbing oleh Allah dan semakin hari semakin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala mungkin hanya itu saja pembahasan kita kali ini saya mohon ampun sama Allah yang benar datangnya dari Allah yang salah dari saya sendiri aku lukau lihada wa astaghfirullahaliwalaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa astaghfirullahaliwalaikum warahmatullahi wabarakatuh wa astaghfirullahalikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada bunda dokter penty yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua yang mudah-mudahan kita semua diberi kepahaman di dalam memahami ilmunya dan diberikan ilmu yang bermanfaat amin ya Allah ya Allah baiklah untuk mengakhiri acara ini kita baca istiksa tiga kali kemudian ketatu nanti astaghfirullahalikum warahmatullahi wabarakatuh asaghfirullahalami wabarakatuh bikalam falahna wabika amsayna Enak